Bu Eti Umur Esti, silahkan dibacakan Bu pertanyaan. Bismillah. Ustadz, izin bertanya. Waktu Ana menikah belum memakai jilbab, dan setelah menikah baru memakai jilbab. Kodarullah, foto pernikahan saya dipajang di rumah mertua. Ana dan suami sudah berkali-kali meminta ke mertua untuk tidak memasangnya. Tapi sampai saat ini foto itu masih terpajang. Bagaimana hukumnya bagi saya, suami dan mertua, ya Ustadz? Apakah dosa saya akan terus mengalir karena foto itu? Karena foto itu masih dipajang. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah khair barakallahu fiq. Masya Allah, wa fiqh barak. Namun subhanallah jamaah. Alhamdulillah. Al-Hadiyah siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini salah satu bentuk tauhid kita bahwasannya yang memberikan hidayah itu Allah. Kita lihat nih, anak menantu sama mertua. Mertua gak mau. Anaknya minta. Tugas anak adalah menyampaikan. Dia sampaikan dia minta karena bukan di kekuasaan dia. Kita tahu, melihat kemungkaran itu, kalau mampu maka rubahlah dengan tangannya. Ketika kita mampu kita copot, kita copot. Karena yang jadi masalah dilihat oleh semua orang. Oleh mahrumnya yang bukan mahrum. Tapi kalau gak mampu, maka dengan lisannya. Bagaimana Nabi A.S. 13 tahun melihat patung-patung berhala berada di sekitar Ka'bah. Gak ada yang dihancurin. Satu pun gak ada yang dihancurin. Kita perlu belajar. Kenapa 13 tahun kok gak dihancurin? Padahal belum mendakwakan kepada tauhid. Kok dibiarin? Disinilah yang namanya kebijakan, hikmah dalam berdakwakan. Maka Nabi tidak menghancurkan. Sampai beliau hijrah. Sampai beliau umroh gak dihancurin. Dibiarkan. Padahal ketika itu beliau umroh bersama seribu lebih dari sahabatnya. Tapi gak dihancurin. Karena beliau tidak punya kekuasaan. Maka bagi yang pertanyaan. Ya insya Allah kalau Nabi sudah bertobat. Memohon kepada Allah Azza wa Jal diampuni dosa-dosa Nabi. Dan itu termasuk yang Nabi tidak bisa menghilangkannya. Sampaikan kepada mertua. Udah turunkan. Taruhlah dimana. Yang melihat mungkin memang keluarga. Yang memang mahrum yang bisa melihatnya. Tapi kalau gak ya dihilangkan. Tugas Nabi cuma menyampaikan. Apakah dapat dosa jariah? Insya Allah enggak. Karena Nabi sudah berusaha untuk memberitahu. Dan Nabi sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Adha wa Allah wa ala wa s-salamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.